Rusia akhirnya kembali meluncurkan misi pertamanya ke bulan pada hari Jumat 11 Agustus 2023, setelah hampir setengah abad sejak pendaratan terakhir. Misi baru ini merencanakan pendaratan lunak pertama di kutub selatan bulan. Misi Luna 25 ini diluncurkan dari pusat antareksa Rusia dengan menggunakan roket Soyuz. Roket Soyuz ini yang membawa pesawat Luna 25 akan menandai misi bulan pertama Rusia yang dilakukan terakhir pada tahun 1976 lalu. Ekspedisi tersebut akan berusaha untuk mendaratkan kendaraan eksplorasi di kutub selatan bulan dengan harapan dapat menggali air es di bawah permukaan. Misi Luna 25 ini bertujuan untuk menjadi penyelajah pertama yang melakukan pendaratan lunak di kutub selatan bulan. Misi yang sebelumnya sempat dihindari oleh Rusia, Amerika Serikat, China, India, Jepang, hingga Israel selama bertahun-tahun. Di kutub selatan bulan itu, pesawat ini akan mencari keberadaan es dengan mengambil sampel batuan dari kedalaman hingga 15 cm di regiolit bulan yakni hapusan yang rapuh di permukaan bulan. Luna 25 juga membawa alat pemantau debu, penganalisis energi masa ionik bersudut luas yang dapat memberikan pengukuran parameter ion di eksosfer bulan. Misi Luna 25 ini juga memiliki peran geopolitik yang cukup signifikan menurut beberapa pengamat Rusia dan luar negeri. Mempelajari bulan bukanlah tujuannya, ungkap Vitaly Egorov seorang analis top antariksa Rusia. Tujuannya adalah persaingan politik antara dua negara adidaya, China dan Amerika Serikat, serta sejumlah negara lain yang juga ingin mengklaim gelar negara adidaya luar angkasa.